Udah gak usah ngomongin harga ya, beda lagi kalau lo ngomongin harga ya lo masih ketaker kantongnya Hari ini gue lagi bersama ketua JSC periode 2030-2050 Oke, jadi ceritanya tadi gue habis ngisi acara Gumpul Pengendara.com di Menteng, daerah Menteng Nah dari sini gue langsung mau jalan lagi ke Kemang Terima kasih om Ateng Sekarang gue sudah sampai di Kemang, di Triumph, kita lihat tempat ini Jadi Triumph hari ini resmi melaunching varian terbaru, sebenernya sih gak baru ya di luar negeri udah duluan Yaitu Triumph Scrambler 1200 XE Ada yang XC, ada yang XE, tapi yang ini yang mau gue bahasin yang XE Varian tertinggi dari Triumph yang 1200 ini Bisa jadi tanggal 20 Juni 1963 adalah hari yang sangat bersejarah buat Triumph Scrambler Sebab di hari itu adalah pemutaran perdana film The Great Escape Dimana di dalam film tersebut ada adegan sang aktor utama yang diperankan oleh Steve McQueen Mengendarai Triumph TR-6R dengan model Scrambler Sejak saat itu, varian Scrambler mampu menghipmetis hingga akhirnya model tersebut bertahan sampai saat ini 56 tahun setelah film itu ditayangkan Hari ini Triumph Indonesia resmi meluncurkan varian terbaru dari gen keluarga Scrambler Yaitu Triumph Scrambler XC dan XE Klasik tetap jadi ciri khasnya Tapi jangan harap seklasik dulu Walau tampilannya sepintas mirip, tapi motor ini sudah dibekali segudang teknologi canggih Seperti apa detailnya? Mari kita lihat lebih dekat Oke, ini dia Triumph Scrambler 1200 XE Nah, ini secara bentuk keseluruhan kalau teman-teman lihat Disini kelihatan banget kalau Triumph mencoba mempertahankan bentuk originalnya Tapi dengan menambahkan aksen-aksen yang sedikit futuristik Dari versi sebelumnya, si Scrambler ini kalau dilihat secara keseluruhan memang mirip sih ya Cuma kalau diperhatiin detail-detailnya, itu ternyata beda jauh Apalagi fiturnya, wah ini motor sudah canggih banget walaupun tampilannya klasik Kita mulai dari bagian kaki-kaki, nah ini untuk velg depan dan velg belakang Ini kayaknya rekor baru si Triumph nih Karena yang depan ini pakai ring 21 sedangkan yang belakang ring 17 Terus dari bawaan aslinya juga ini motor sudah mengandut velg jari-jari Cuma kalau kalian lihat lebih dekat lagi Ini velg jari-jarinya dia bukan yang berada di tengah sini Tapi dia adanya di pinggir Nah, model seperti ini memungkinkan kalau si velg jari-jari ini dipasangin ban tipe tubeless Remnya sudah double disc, terus kalipernya ini Brembo Dan untuk ukuran bannya sendiri, ini pakai Madzeller Torrance Dia ukuran yang depan ini 90x90 ring 21 Sedangkan yang belakang itu ring 17 ukurannya 150x70 Ya, karena motor ini tipenya scrambler jadi cocok banget dipakaiin ban dual purpose Lalu kalau untuk suspensi depan sendiri juga udah ajib banget Dia pakai shock breaker upside down Nah, ini shock breakernya nggak sembarangan cuy Ini diproduksi oleh Showa Jadi bawaan aslinya si scrambler ini udah pakai Showa Terus kalau untuk kayak fender depannya ini dia pakai bahan aluminium Jadi tebel tapi enteng Di bagian kaki belakang seperti yang teman-teman lihat Bagian swing arm ini yang paling membedakan si Triumph scrambler ini sama yang versi sebelumnya ya Kelihatan banget kalau armnya ini modelnya udah kelihatan lebih jauh lebih modern Bahannya juga aluminium Terus ini ada shock breaker Dan shock breakernya sendiri ini udah pakai all-ins Ini gua nggak tahu ukurannya sih Cuman ini asli panjang banget shock breakernya Karena emang si jarak kolongnya ini juga ini udah tinggi banget motornya Dan asiknya lagi motor ini udah ada setelan rebound dan preload Jadi udah bisa diatur sesuka hati Untuk mesinnya sendiri gua belum tahu banyak soal mesinnya Cuman mesin ini udah pasti 1200 Ada yang bilang kalau ini mesin yang sama yang dipakai di Triumph Bober Motor ini udah memiliki 6 tingkat percepatan Di bagian tangki Desainnya udah khas banget Terayam dengan Apa namanya Cekukan di bagian pinggir sini Terus kalau Ngomongin tangki ini ya Dibandingin yang versi sebelumnya Tutup tangki ini jauh lebih klasik Kalau yang versi sebelumnya itu kan diputer Nah kalau ini udah bentuknya udah klasik banget cuy Dan ini di tengah Ini gua nggak tahu sih ya Cuman Biasanya yang pakai tengah gini Tangki-tangki pakai ini sebenarnya quick release Biasanya diterapin di motor balok jaman dulu Lalu kalau untuk bagian joknya Ini juga tipis banget Nah Triumph ini Katanya mereka menyediakan kit Untuk yang Apa ya Ini kan motor tinggi ya Tapi mereka menyediakan untuk motor-motor yang pengen diceperin gitu loh Jadi emang resmi dari Triumph nya Gua nggak tahu sih detailnya apakah Apakah joknya lebih tipis Atau sobeknya lebih pendek Cuman mereka ngeluarin untuk kit tersebut Terus kalau untuk dibalik jok ini sendiri Di dalam itu ada USB Buat nge-charge Dan motor ini sudah keyless juga Jadi nggak ada buat kunci kontak Kalau dibuka ini cuman buat kunci stun Jadi posisinya seperti kunci kontak motor biasa Cuman sebenarnya ini kunci stun Posisi ada disini Ngomongin fitur nih cuy Ini motor ini fiturnya Buuh parah banget Lengkap banget Bisa dibilang fitur-fitur yang ada di Triumph Tiger Itu semua disematkan di motor ini Misalnya sudah ada grip heater nya Jadi buat bikin grip ini Supaya lebih anget kalau kedinginan Ada 6 mode riding Jadi bisa sport gitu-gitulah Gua nggak hafal semua itu ada 6 Terus ia sudah connect GPS dan GoPro Wih action cam Nah untuk tampilan si speedometer nya sendiri Indikatornya ini udah oke banget sih menurut gua Karena dia udah bukan kayak analog Atau cuman sekedar digital Tapi ini tampil udah layar Jadi bisa dibilang Ini tampilan kayak handphone cuy Untuk perangkat lampu-lampu nya biasa lah ya Lampu depan model LED Terlihat lebih jauh lebih modern Dibandingkan versi lama Apalagi scrambler yang kayak punya alit itu Dan kalau untuk detailingnya ini ada logonya Triumph Cuman nggak ada tulisannya cuman logonya doang Dan untuk lampunya LED juga Lampu belakang juga LED walaupun tampilannya agak klasik Satu hal yang paling gua suka di motor ini yaitu detail-detail nya sih Untuk model keseluruhan memang motornya ini klasik Tapi detailnya modern banget nih Mulai dari cover knalpot Karena biasanya model knalpot yang di atas gini Itu pasti dikeluhin sama rider nya Kalo kena kaki anget gitu kan lagi pas naikin Nah ini dipasangin full cover Cuman bentuknya modern banget modern minimalis gini Ini bahannya aluminium Yang ini gua nggak tau kayaknya stainless Cuman ini juga sebenarnya cover nih Ini bahannya kayak lebih ke plastik sih sebenernya Ornamen detail gini sih Kayak ini tutup rantai juga Ini cover injeksi nya Terus ada detail-detail di bawah sini sih Sebenernya yang buat motor ini jadi keliatan lebih garang Skid plate nya sendiri ini juga udah Udah dapet dari trim nya kan gua nggak tau nih Dengan model knalpot yang slinsernya ada di atas kayak gini Ini bikin si pengendara yang dibonceng nyaman gak ya? Soalnya ini knalpotnya lebar banget cuy Jadi kaki pengendara yang sebelah kiri sih nggak ada masalah ya Kalo didudukin gitu kan Karena kakinya bisa ngempit gitu kan Cuman yang di sebelah kanan nih kayaknya Ada slinsernya Ini lebar banget Jadi kalo harus ngempit kayaknya bakal pincang sebelah gitu Yang kanan lebih lebar gitu Dengan sejuta fitur yang tadi ditawarin oleh Trium ini Motor ini dijual dengan harga 545 juta off the road Gimana menurut kalian? Apakah cukup murah? Atau kalo kalian disini berminat pengen beli DP dulu juga bisa Oh iya tapi buat temen-temen yang pengen beli Ini si pihak trim sendiri cuman masukin motornya terbatas Jadi nggak sembarang orang Mas gimana mas pendapat lo? Soal motor ini yang baru Oke Ateng jebak gue ini Dito dong Oke Kalo gue liat motor ini sih Apa namanya Lebih ke Trium ngelampilin sosok motor adventure terbarunya Tapi dia nggak mau ninggalin vintage ya Makanya yang dipake strambler nya ini kan Kalo dari fiturnya makanya dia kasih kelebihan fitur-fitur ini Sebenernya hampir seluruh 80% tadi kan 80% fitur yang ada di Trium Tiger Dipindahin ke Trium 1200 SE ini Itu sih yang memang yang menarik ya Karena lo nggak cuma bicara motor kenceng doang Kalo udah kenceng kan lo harus fitur-fitur keamanan kan Tentunya kalo fitur sih semua mengenai keamanan Kayak naifikasi segalamanya Udah ada disini semua Jadi lo memang bener-bener rasanya kayak naik Tiger sih sebenernya Terus mengenai harga nih Yang 545 juta Off the road Iya kan? Gimana menurutnya? Kalo gue bilang kalo Kalo ngomongin motor dengan fitur teknologi udah nggak usah ngomongin harga ya Beda lagi kalo lo ngomongin harga ya lo masih ketaker kantongnya Hahaha Sekitu dulu untuk episode kali ini Terima kasih buat temen-temen yang udah pernah nonton Dari awal sampe akhir Dan seperti biasa Gue Ateng Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Ciao